Pemirsa Pekan Gawai Dayak ke-37 tahun di Rumah Radang menarik perhatian para wisatawan terutama dari mancanegara. Mereka rela datang menggunakan bis atau melalui agen perjalanan untuk menikmati keindahan budaya di Kalimantan Barat. Alhasil agen perjalanan wisata pun kebanjiran orderan. Isi lenggarakannya Pekan Gawai Dayak ke-37 tahun di Kalimantan Barat sangat menarik wisatawan mancanegara untuk datang ke Kalimantan Barat. Mereka juga terlihat memborong berbagai pernak pernik dayak Kalimantan Barat mulai dari sal hingga kulit kayu. Salah seorang wisatawan mancanegara asal Malaysia, Moni Spencer mengatakan, total ada sekitar 200 orang rombongan warga Malaysia yang menghadiri acara Pekan Gawai Dayak ini. Berbeda dengan Malaysia di Kalimantan Barat sendiri, Pekan Gawai Dayak ini sangat meriah terutama dari budaya pakaian adat yang beragam dan pernak perniknya. Sekarang ke sini naik bus dari Kucing Central bermalam di Sengkawak, pagi semalam baru pergi ke sini. Dan Gawai Dayak ini bagi saya pertama kali. Pertama kali. Dulu ada sebegi ke Sengkawak, tapi bukan untuk Gawai. Itu menyambut hari kemerdekaan. Tapi ini Gawai, ini ada lain. Dia tidak sama dengan di Malaysia. Di Sarawak lah khasnya. Khasnya di Sarawak. Apa yang membuat membedakan dengan Sarawak? Dia, orang di sini, kaum Dayak ini ramai. Ramai. Kami di sana pun ramai, tapi kalau tidak dibandingkan cara orang di sini menyambut dari Gawai, lagi hebat. Dari romangan dari China, memang sengaja mereka mau menikmati occasion Gawai Dayak 2023. Karena ini kan juga pertama kali ya, setelah COVID-19 kita tidak ada occasion yang gede-gedean. Mereka alhamdulillah ingin melihat Gawai Dayak itu seperti apa sih? Keberanian Dayak itu seperti apa sih? Ternyata mereka excited banget. Apalagi mas, awal-awal tadi kan di depan sini ada Dara Tahun. Bukan Dara Dayak? Bukan Dara Dayak. Bukan Dara Dayak juga. Oh, itu mereka serupa. Hani menambahkan, ia kebanjiran orderan untuk perjalanan wisata selama Pekan Gawai Dayak. Saat ini dirinya membawa sekitar 50 orang wisatawan mancanegara asal Tiongkok. Mereka sangat antusias datang ke lokasi acara, bahkan memborong beberapa pernak-pernik khas Dayak. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Barian Pasore, Aini, melaporkan.